Kita sudah sampai di era teknologi yang memperkuat individu. Walau kita tak punya stasiun TV, walau tak punya penerbitan koran, tapi jika kita punya akun media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, hingga Youtube, maka suara kita, gagasan kita bisa menyebar, melampaui batas-batas provinsi, bahkan melampaui batas-batas negara. Ini yang dialami oleh seorang wanita bernama Nadia Murad. Di tahun 2016, ia berasal dari etnik Yazidi, suku Kurdi, yang tinggal di seputar negara Syria, Iran, Turki. Ia diculik dan dijadikan budak seksual oleh ISIS, dan ia ceritakan pengalamannya melalui media sosial, dan akhirnya pengalamannya didengar oleh PBB, kita pun terbelalak mengetahui, ternyata telah terjadi di sana sebuah genocide, bahkan ethnic cleansing, pembunuhan masal atas nama etnik Yazidi, oleh mereka yang kemudian dituduhkan sebagai ISIS. Kita lihat hebatnya media sosial di sini, tapi bagaimana dengan Indonesia, seberapa banyak di sini orang-orang yang memiliki media sosial. Kita mulai dengan data, ini survei LSI DNJA, bulan Agustus 2023, di Indonesia ternyata yang sudah memiliki akun Facebook, itu sebanyak 49,3 persen. Hampir separuh populasi Indonesia memiliki akun Facebook, dan juga yang menonton Youtube sudah di atas majority di 57,3 persen. Sudah banyak sekali yang menonton Youtube, yang memiliki akun TikTok 29,3 persen, yang mungkin lebih banyak dari ini, karena ini data dari orang-orang pemilih yang berusia 17 tahun ke atas, TikTok pun juga menjangkau mereka yang di bawah 17 tahun. Instagram sebanyak 26 persen, Twitter sebanyak 7 persen, tapi di WA Group sebanyak 64,6 persen orang-orang terlibat di WA Group. Di Indonesia sudah banyak sekali orang-orang menggunakan media sosial, dan kita tahu ini era di mana kita bisa menggunakan media sosial untuk seluas-luasnya menyampaikan gagasan kita untuk mencerahkan, untuk menyentuh hati publik luas. Demikian, Ekspresi Data bersama saya, Denny Jia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.